Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sebab mengalami luka-luka hingga patah tulang. Sementara itu menurutkan nitga kumsat lantas Polaris Jember itu, Edi Purwanto kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir mengantuk. Pihaknya pun dibantu warga sekitar mencari alat bantu guna meevakuasi mobil. Ini kan dengan pihak-pihak yang mempunyai atau bisa membantu usaha dengan usaha katrol untuk melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang hingga saat ini masih berada di sungai. Yang diperkirakan dari jembatan sekitar kedalaman 10 meter. Jadi inilah kandunggal akibat yang bersangkutan mengantuk, dalam kondisi mengantuk dan tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Polisi juga melakukan oleh TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kecelakaan ini. Selain itu, akibat kecelakaan ini, jalan perbatasan kecamatan Kaliwates dan Sukorambi mengalami kemacatan parah lantaran banyak warga yang berhenti untuk melihat kondisi mobil di sungai. Isyam Nugroho, Jember, Jawa Timur